Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil pertandingan penyisihan grup Liga 3 ETMC 2023 Rotendal, Senin tanggal 21 Agustus 2023, serta daftar klasemen, top score, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan penyisihan grup Liga 3 ETMC 2023, Senin tanggal 22 Agustus 2023. Persesba Sumba Barat kalah 1-2 versus Perso E. Persap Alor kalah 0-1 versus Persematim. PSK Kabupaten Kupang menang 3-2 versus Persarai Sabu Raijuwa. Kristal FC kalah 2-3 versus Persewa Wengapu. Berikut daftar klasemen akhir di grup A. Persami Maumere memimpin dengan koleksi 6 poin, dan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Diikuti Bintang Timur Atambua sebagai runner-up grup dengan 6 poin. Serta Perseron Rotendal berada pada posisi ketiga dengan 6 poin, dan masih berpeluang lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Sedangkan Persena Nagekeo Memoleksi 0 poin, dan gagal melaju ke babak 16 besar. Klasemen sementara di grup B, Persim Manggarai dan BMU Alor Pantar Memoleksi 4 poin. Diikuti PSKN Kevame Nanu 3 poin, serta Platina FC dengan 1 poin. Klasemen akhir di grup C, Persewa Wengapu memimpin dengan koleksi 5 poin, dan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Diikuti PSK Kabupaten Kupang sebagai runner-up grup dengan 5 poin. Sedangkan Persare Saburai Juwa dan Kristal FC Memoleksi 2 poin, dan gagal melaju ke babak 16 besar. Klasemen sementara di grup D, Persekota Kupang memimpin dengan koleksi 4 poin. Diikuti Perse Nd dan PS Malaka dengan 2 poin, serta Putra Oesau dengan 1 poin. Klasemen akhir di grup E, Persebata Lembata memimpin dengan koleksi 6 poin, dan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Diikuti PSN Ngada sebagai runner-up dengan 4 poin. Serta Nirwana 04 FC berada pada posisi ketiga dengan 4 poin, dan masih berpeluang lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Sedangkan Persamba Manggarai Barat Memoleksi 3 poin, dan gagal melaju ke babak 16 besar. Klasemen akhir di grup F, Persematim Manggarai Timur memimpin dengan koleksi 6 poin, dan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Diikuti Perso E sebagai runner-up grup dengan 6 poin. Serta Persab Alor berada pada posisi ketiga dengan 4 poin, dan masih berpeluang lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Sedangkan Persesba Sumba Barat Memoleksi 1 poin, dan gagal melaju ke babak 16 besar. Klasemen sementara di grup G, Persev Tim Flores Timur dan Biru Muda Perkasa Flores Timur Memoleksi 3 poin. Berikut ini daftar top skor Liga 3 E TMC 2023. Alberto Soares memimpin di daftar top skor dengan koleksi 4 gol. Diikuti Ronaldus Yovandi Sambi, Sahril Barra, dan Julius Jakobus Tiwu dengan 3 gol. Dan berikut jadwal pertandingan penyisihan grup di hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023. PS Malaka vs Persekota Kupang, kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Putra OSO vs Perse ND, kick-off jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persev Tim Flores Timur vs Persep Belu, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persim Manggarai vs Platina FC, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga 3 E TMC 2023 Rotendau. Terima kasih dan salam sports.